Oke, dan menonton! Welcome back to my channel lagi ya! Kali ini kita akan bermain game yang sangat-sangat keren dan simple dan wajib kalian mainkan kalau kalian anaknya mager ya! Nama game-nya adalah Memoria Dream Traveler and Twin Guine! Oke, game ini baru rilis kemarin malam dan pastinya ini game adalah game yang gue bilang sangat santai dan wajib banget ada globalnya ya! Versi globalnya wajib ada ya! Dan ya, kita akan lihat bagaimana gameplay-nya jadi kita langsung gas-kan ke dalam in-game-nya cuy! Let's go! Oke, ini dia untuk gameplay-nya. Tadi ada story-nya tapi gue skip dan ini game masih berbahasa JP, masih berbahasa Japanese tapi ada beberapa bantuan bahasa Inggris yang gue bilang ya cukup mencukupi banget ya! Jadi nggak full Japanese tapi ya mayoritas bahasanya masih Japanese sih ya! Tapi ya gampang lah intinya! Bagi kalian yang gamer-gamer udah paham soal ini kayak bentuk-bentuk posisi tombolnya kayak gimana itu simple sih! Ya, gue udah sering main game Japanese jadi menurut gue cukup mudah dan kalian bisa lihat sendiri gameplay-nya ya itu adalah semacam arena gitu modelnya di mana ada dua sisi, sisi musuh dan sisi kita dia, kita dan ini musuhnya mengirimkan semacam monster dari pihak kita untuk melawan mereka sampai ke base-nya mereka sehingga crystal mereka pecah dan kita akan memenangkan match-nya cuy! dan disini ada HEXP juga, HEXP disini ada 500 dan ada takut kita juga dan ya ini game simpel banget ya dan pastinya nggak perlu susah-susah buat mikir pastinya ini game cocok buat kalian yang pengen banget atau mager buat main game yang nge-grinding parah dan ya kita udah menang bitan 3 dan seperti biasanya pasti ada diamond buat jadi rewardnya cuy! oke ada game-nya dan itu aku nggak tahu yang sebelah kanan kayak buat EXP gitu modelnya oke kita loading sebentar dan ini ada story-nya ternyata ya Capture 2 cepet banget anjir oke kayak karena emang ini story-nya cukup cepet banget dan pastinya gameplay-nya yang sangat-sangat easy peasy lemon squeezy gue pakai, apa bakal skip bagian ini sih kayak buat story-nya ya oke udah selesai story-nya kita, skip-skip mantap dan sekarang kita harus nge-gacah kayaknya cuy! ada tulisan gacah, reward, get, kemungkinan besar SR ya paling banyaknya ya dan ada UR tapi BTW tapi gue nggak mungkin dapet sih awal-awal ya soalnya kalau game-game kayak gini itu agak susah buat re-roll dapetin UR-nya jadi kita akan berharap kepada diamond-nya nanti cuy! kita lihat berapa harga diamond-nya nanti cuy! maksudnya harga buat gacah diamond-nya ya? bukan harga uang asli! dan gue cuma dapet gacah biru doang dan apakah biru itu cuma artinya rare? biru, rare, ungu, SR gitu mungkin emas, SSR, pelangi, UR mungkin ya? oke kita akan lihat tap-screen untuk reveal semua karakter langsung gaskan saja cuy! oke gue dapetin kayak semacam kambing ini terus ada kayak semacam ikan slime gitu ini agak unik ya karakternya kok kalian sadar loh karakter-karakternya cukup-cukup keren dan unik ya jadi kayak ada pegabungan antara dua atau lebih hewan kayak tadi ada kepiting sama lobster terus ada slime sama ikan terus ada kambing sama kupu-kupu terus juga ini kita dapet apa lagi? ada cewek juga ada cewek mantap oke ada loli oke kita kebanyakan dapet kambing sih ya terus ada dapet fragmentnya juga apakah nanti fragment bisa kita jadikan brick truck atau limit brick gitu modelnya? gua gak tau ya oke kita akan skip bagian no loadingnya cuy gak ada terlalu lama cuy gaskan nge-gacha karena kita ternyata dapetin 6.450 gem dan gachanya ternyata membutuhkan 3.000 btw ini ada dua tipe gacha tipe gacha paid dan tipe gacha free ada dua yang paid yaitu 1.500 dan 3.000 yang paling atas kayak misalnya sendiri itu ada 0 itu adalah jumlah paid gem kita dan ini ada yang bayar ah yang gak bayar ya terus ini yang gak bayar apa yang bayar bakal gua tunjukin bingung ngomongnya anjir eh oke ini dia yang bayar oke kita akan coba langsung gacha yang tidak bayar pastinya ya cuy yang cuma pake free gem doang dan tidak menggunakan paid gem ini dia gachanya ada dua jenis ada yang SSA sama ada yang UR oke kita akan coba gacha yang ini dulu karena dapet UR ya oke ingat ya guys ini gachanya itu gak kudu dapet UR only jadi gua rantet itu bukan berarti dapet ya sama halnya yang seperti dapet pelangi kan bangsat sama halnya kayak Genshin Impact kalian kan ada gua rantet tapi belum tentu dapet karena rate off nah itu sebutannya buat gacha-gacha kayak gini cuy tapi gua dapet pelangi jadi gak jadi rate off oke gua dapet 1 lumayan oke ternyata jerak-jerak ini diatas ini kita liat SSR nya kita dapet oke ini dapetin bener dari bawah ya serigala kampret ya dan ini game gua bilang ya wajib banget ada globalnya sih bener-bener wajib banget ada globalnya kita dapet SSR lagi dapet badak dan badaknya kayak semacam ada bunga gitu cuy ini gua bilang ini gua bilang ya unik sih ya hampir ngingetin gua sama game dinosaurus jaman dulu yang di timezone oke kita dapet apa lagi dapet kera gitu mudah kingkong campur apa gak tau tuh oke UR nya dapetin singa bateng oke kita akan gacha lagi yang kedua cuy pastinya abis gacha kita bakal susun karakter dengan leveling karakternya juga mantap sekali oke kita liat tidak tidak pelangi oh my god what gak pelangi loh woi dapet 2 anjir wah dapet 2 beneran tapi gak ada SSR ya oh my god dapet bateng lagi dong ini apa loli baki kayak apa-apa lah ya kayaknya dia keliatan kuat sih karena UR ya ultra rare oke ini dia penyusun karakternya kalian paham sendiri lah itu ada gambar karakter jadi satu gitu itu namanya team up dan kita bisa menyusun karakter kita cuy dengan sesuka hati kita dan gua bakal masukin si bapak singa sama mbak mbak loli oke SSR juga gua masukin mana lagi ini kayak gua ikhlasin deh yang kambing ini gua mau masukin badak oke mantap sekali kita akan susun ini ke depan terus kita bakal taruh di tengah di tengah itu ini satu apa first second third dan itu itu urutan saat dia keluar di portal nanti cuy jadi kita jangan sampai salah susun karena tadi urutannya bisa beda nantinya ya oke ini dia kita akan level up sekarang dan karena terlalu banyak mungkin yang bakal gua skip tapi gua mau tunjukin aja ini cara levelnya ada yang di tengah itu gambar-gambar kayak Goku gitu kayak ada aura gitu itu namanya buat level up dan kita bisa level up menggunakan EXP potion yang tadi kita dapetin 25 biji dan kita akan langsung nge-level up setiap karakter kita 2 putir 2 putir sampai level 13 semua cuy mantap sekali dan ya ini dia kita akan coba setes dan tadi gua udah nyelesain sampai 1 strip 4 mungkin ya oh iya 4 bener sekarang udah 1 strip 5 dan kita lihat oke susunannya udah bener UR2 SSRnya 3 SSRnya 3 juga dengan susunannya udah cukup lah ya oke kita tunggu bentar dan ini dia karakter kita masih sama dan waduh yang di tengah dong kosong yang tengah tolong tolong yang tengah mana yang ketiga oh my god oh ini gila loh yang tengah gak ini gak gak expect gak keluar anjir bener ternyata selesai urutan ya dan kita gak tau urutan kita depan itu darahku udah berkurang 48 dong tapi dadah untuk musuhnya simple padet cepet dan pastinya kalem banget buat kalian mainkan cuy game ini wajib ada globalnya sih gua bilang ya oke lah guys jadi untuk gameplaynya dari game ini udah selesai yaitu game memoria dream traveler and twin guide dan itu bisa kalian download dapet ko app dan tap tap dan itu gua sediakan link diurutnya di deskripsi dan kalo kalian suka gamenya subscribe like, komen, dan jangan sampai jumpa di video syafet, syafet, syafet syafet, syafet sampai jumpa di video gua berikutnya dan sampai jumpa nanti sore gua bakal coba live sama si bambang jadi dari semuanya bye bye good job